selamat menikmati dan juga pengalaman pribadi OSC dalam bermain e-football PES Mobile karena di sini OSC akan mencoba untuk menggambungkan antara strategi yang ada di dunia nyata dengan strategi yang ada di game teman-teman semua seperti yang kita ketahui bersama teman-teman semua bahwa Liverpool ketika berhasil juara UCL juara piala dunia antar klub dan juga juara EPL teman-teman semua di sini formasinya itu 4-3-3 teman-teman semua cuma pada saat pengaplikasian ketika bermain sebenarnya itu formasinya adalah 4-3-1-2 dan sekarang e-football PES Mobile tahun 2021 baru memunculkan formasi Jurgen Klopp yang 4-3-1-2 seperti itu ya nah kemudian teman-teman semua di sini ada 3 strategi utama yang dijunjung oleh si klub ini yang pertama ada false nine kemudian gegen pressing dan juga attacking fullback yang pertama teman-teman semua kita akan membahas tentang false nine terlebih dahulu teman-teman semua nah untuk membentuk strategi false nine ini teman-teman semua kuncinya itu ada di sini teman-teman semua ya nah seperti yang kita ketahui bersama bahwa gaya permainan Bobby Firmino itu ketika di PES 2020 itu adalah penyerang lubang cuma ketika masuk ke PES 2021 sekarang dia itu berganti gaya permainannya itu lari pancingan maka dari itu secara otomatis kamu harus mengganti si Bobby Firmino ini menggunakan pemain yang lainnya teman-teman semua nah dan di sini saya sarankan kamu untuk menggantinya itu dengan si Bruno Fernandes teman-teman semua karena dia memiliki gaya permainannya itu adalah penyerang lubang dan juga dia memiliki skill itu adalah umpan satu sentuhan teman-teman semua ya seperti yang kita ketahui bersama teman-teman semua ini adalah posisi paling favorit para penyerang lubang teman-teman semua kenapa? karena penyerang lubang biasanya disimpan di posisi yang nanggung bagi back lawan teman-teman semua kenapa saya bilang nanggung? karena dia berada di antara dua center back lawan teman-teman semua dan center back lawan ini akan kebingungan teman-teman semua ya nah seperti yang kita ketahui bersama teman-teman semua posisi ini itu adalah posisi favoritnya para penyerang lubang Karena ini merupakan posisi nanggung bagi back lawan teman-teman semua Lihat Kalau ada di posisi ini berarti kan dia berada di antara dua center back ini teman-teman semua Seandainya si center back ini kepancing maju ke sini Maka si Mane bisa lolos ke sini dan bola tinggal dioperkan ke sini Tinggal gol masuk ke sini teman-teman semua Ataupun misalkan teman-teman semua disini Nomor 4 kepancing Maka bolanya kamu tinggal teroboskan ke si salah ke sebelah sini teman-teman semua Maka ini tinggal masukin gol teman-teman semua Nah ini adalah formasi yang paling enak banget untuk para penyerang lubang teman-teman semua ya Selanjutnya Gimana kalau misalkan ternyata backnya itu nge-pressingnya ke sebelah sini teman-teman semua Nah ini malah enak banget teman-teman semua Dia tinggal maju ke depan tinggal gol Gak ada halangan sedikit pun teman-teman semua Nah itu kenapa strategi false name ini sangat efektif bagi para penyerang lubang teman-teman semua Dan kenapa saya mengeliminasi si Bobby Firmino teman-teman semua Karena Bobby Firmino sekarang tipikal bermainnya itu adalah lari pancingan Dan itu Snow Pansharing Channel masih agak bingung sih gimana caranya untuk menggunakan pemain yang bertipikal lari pancingan teman-teman semua Nah selanjutnya teman-teman semua disini Pemain kunci lainnya itu ada si salah teman-teman semua Ini tipikalnya itu adalah saya penjelajah teman-teman semua Nah kalau kamu misalkan belum punya salah teman-teman semua Kamu bisa menggunakan Messi Yang ikonik momen ya teman-teman semua Karena dia tipikalnya itu saya penjelajah Kalau Messi biasa itu tipikalnya itu playmaker kreatif Nah kalau kamu pakai disini itu gak akan cocok banget Karena playmaker kreatif itu akan selalu cenderung mundur Seperti itu Ataupun kamu bisa pakai si Maradona teman-teman semua Walaupun si Maradona ini Gaya bermainnya itu adalah klasik nomor 10 Tapi kalau dia dijadikan chef Skill atau gaya bermain klasik nomor 10 nya itu tidak akan aktif Jadi dia hampir kayak penyerang yang tidak memiliki gaya bermain Seperti itu Dan disini seperti yang kita ketemu bersama Kalau kamu pakai salah Disini yang paling utamanya itu kaki kirinya bisa flashing Dan itu bisa ditutupin sama si Messi ataupun si Maradona Seperti itu ya Nah kemudian disebelah kirinya teman-teman semua Ini adalah mana itu gaya bermainnya itu Saya produktif teman-teman semua Nah ciri khas saya produktif itu dia memiliki finishing yang bagus Karena berbeda dengan saya penjelajah Kalau saya penjelajah kan Dia biasanya punya skill dribble yang manis-manjam pesona Tapi kalau saya produktif itu biasanya finishingnya yang bagus banget Seperti itu Nah disini kamu bisa menggunakan Mane Atau kamu bisa menggunakan CR7 teman-teman semua Tapi menurut saya teman-teman semua akan lebih sangat efektif banget Kalau kamu misalkan disini Si Mane nya itu kamu ganti menggunakan penyerang Yang bertipikalnya itu adalah pemburu goal teman-teman semua ya Karena game ini agak berbeda dengan dunia nyata sih teman-teman semua Jadi untuk menghasilkan permainan yang lebih non-jok lagi teman-teman semua Saya sarankan kamu menggunakan penyerang aja Ya penyerang murni aja teman-teman semua Karena misalkan kamu main pes teman-teman semua Tanpa menggunakan penyerang murni Itu akan kesulitan banget bagi kamu Untuk memasukkan bola Seperti itu Maka dari itu Untuk posisi ini Saya ganti si Sadio Mane Menggunakan si Fernando Torres teman-teman semua Atau kamu bisa menggunakan rumenige Atau penyerang siapapun Yang memiliki gaya permainannya Itu adalah pemburu goal Supaya apa? Supaya kamu lebih produktif lagi untuk mencetak goal Tapi kok jadinya gak false name ya? Ya pokoknya kayak gitulah teman-teman semua Karena kalau benar-benar murni False name Paling kamu bisa ngakalinya pakai Ronaldo Mane Ataupun pakai rumenige Seperti itu ya Strateginya itu adalah attacking fullbacknya Jadi fullback yang ikut menyerang teman-teman semua Nah gimana caranya untuk menentukan pemainnya teman-teman semua Nah untuk menentukan pemainnya itu otomatis Kamu harus memiliki bag yang gaya permainannya itu adalah bag sayap menyerang teman-teman semua ya Baik di kiri ataupun di kanan Seperti itu Kemudian teman-teman semua bag sayap menyerang ini Dia harus memiliki keahlian umpan silang dini Dan juga tentunya adalah peluru melesat Jadi memang skill umpan silang dini dan juga peluru melesat ini Sangat penting banget bagi kedua deck sayap kamu Seperti itu Kalau misalkan dia tidak memiliki peluru melesat dan juga umpan silang dini Dia akan agak sedikit telat untuk maju membantu penyerangan Dan juga umpannya yang dia lepaskan itu biasanya akan agak ngawur teman-teman semua Maka dari itu sangat penting banget kamu untuk memilih pemain Yang gaya bermainnya itu bag sayap menyerang dan juga memiliki umpan silang dini dan juga peluru melesat Dan di LB biasanya kamu bisa pakai si davis teman-teman semua Ataupun untuk di sebelah kanan kamu bisa pakai capu mungkin ya Kalau punya ikonik momennya seperti itu Nah selanjutnya teman-teman semua kita akan memasukkan gegen pressing ke dalam formasi ini teman-teman semua Nah untuk mewujudkan strategi gegen pressing teman-teman semua Saya sarankan kamu untuk memiliki CMF Bertipikal itu adalah bok to bok dan keahlian intersepsi teman-teman semua Karena fungsi ketiga gelandang disini sebenarnya itu adalah untuk mengintersepsi atau sebagai pemutus serangan Atau minimalnya ketiga pemain ini teman-teman semua itu mampu memberikan sedikit waktu Kepada LB dan juga RB yang ikut maju ke depan untuk kembali kepada posisinya teman-teman semua Makanya sangat penting banget ketiga pemain yang disini Juga ciri khasnya si gegen pressing itu adalah ketika bola kehilangan disini Maka dia akan langsung nyamperin kesini untuk mengintersepsi bola Dan ketika bolanya terintersepsi teman-teman semua Dia langsung passing kesini passing kesini tanpa banyak dribble teman-teman semua Dan itu yang melatar belakangi Kenapa sebenarnya Liverpool itu tidak memiliki gelandang kreatif playmaker teman-teman semua Ataupun tidak memiliki gelandang bertipikal orkestrator teman-teman semua Kenapa? Karena biasanya kreatif playmaker kan jagonya itu di dribble Kemudian orkestrator jagonya diumpan-umpan Sementara strategi utama si Jurgen Klopp ini adalah gegen pressing teman-teman semua Membutuhkan kekuatan fisik yang cukup bagus Maka dari itu untuk gelandangnya itu kamu harus pilih yang bok to bok dan juga intersepsi Nah kemudian disini ada Fabinho yang permain jangkar teman-teman semua Tapi kalau kamu misalkan memiliki Patrick Fiera teman-teman semua Yang ikonik moment yang bertipikal bok to bok teman-teman semua Ini adalah pemain yang sangat sempurna untuk kamu simpan di sebelah sini teman-teman semua Kenapa? Karena gaya permainannya itu bok to bok sementara posisi normalnya itu adalah DMF Maka ini mampu menutup disini Karena kalau si Fabinho kan tipikalnya itu adalah pemain jangkar Sementara Jurgen Klopp itu menurut saya bagusnya itu ketiga disininya itu Semuanya itu bok to bok dengan memiliki skill intersepsi seperti itu Atau kalau kamu misalkan merasa penyerangan kamu itu kurang efektif Atau penyerangan kamu itu kurang nendang teman-teman semua Kamu bisa pakai si Oxlade Chamberlain untuk menggantikan si Biji Gandum Atau si Henderson ini teman-teman semua ya Itu yang dilakukan oleh Klopp juga teman-teman semua Di menit 60 ke sana teman-teman semua Misalkan Liverpool ini belum unggul teman-teman semua Biasanya dimasukin si Oxlade Chamberlain untuk menambah daya gedor dari si Liverpool ini Seperti itu Kemudian di posisi center back teman-teman semua itu saya sarankan Kamu memilih keduanya itu bertipikal build up atau pembangun serangan teman-teman semua Kenapa? Karena Liverpool ini adalah benar-benar nyerang ya teman-teman semua Jadi backnya maju ke sini RBnya juga maju ke sini Kemudian untuk center backnya semuanya juga ikut maju ke sini Dan juga untuk keeper Saya sarankan untuk menggunakan keeper bertipikal Keeper agresif ya teman-teman semua Karena dia akan ikut maju ke depan untuk memangkas jarak antara center back dan juga keeper teman-teman semua Karena kalau misalkan jarak center back itu jauh dengan keeper Maka ini adalah kesempatan untuk jemaah long ball ya Pakai long ball teman-teman semua Makanya kalau kamu pakai Jurgen Klopp Saya tidak menyerahkan untuk menggunakan keeper defensive Dan nanti malam teman-teman semua saya akan coba untuk online match menggunakan formasi 4-3-1-2 Jurgen Klopp ini Supaya kamu ageda sedikit gambaran Gimana caranya untuk bermain menggunakan formasi Jurgen Klopp dengan pemain-pemain yang sudah saya tentukan tadi Seperti itu Dan juga buat kamu yang memiliki saran gimana caranya untuk membangun formasi 4-3-1-2 Ataupun gaya bermainnya Silahkan kamu untuk langsung aja komen di bawah ini Mudah-mudahan komen kamu bisa bermanfaat untuk para pecinta Pes Mobile tahun 2021 Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya bagikan Terima kasih telah menonton Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga Salam serumpun Indonesia, Malaysia dan juga Brunei Darussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh